Tiba-tiba, Tandu Kilin mengeluarkan suara gemuruh dan hantu Kilin muncul di atasnya. Kemudian, ia menerobos kekosongan dan melarikan diri keluar. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang, termasuk Lin Suan. Dia tidak menyangka Tandu Kilin akan lari dengan sendirinya. Kejar itu. Yang lainnya sangat gembira. Selama mereka meninggalkan menara kuno dan pergi ke dunia luar, kekuatan mereka tidak akan dibatasi. Mereka tidak perlu khawatir dengan ancaman kabut kematian. Mereka menerobos kekosongan dan segera mengejarnya. Pada saat ini, banyak makhluk kuat yang hadir semuanya menghilang tanpa jejak. Hanya Lin Suan yang masih ada di sana. Itu sudah pergi. Lin Suan mengerutkan kening. Ini memang di luar dugaannya. Namun, dia melihat ke menara kuno kecil di depannya. Meskipun Tandu Kilin telah terbang, menara kuno itu masih ada di sana. Nah, rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya? Pada saat itu dia menggigil karena mendengar suara itu lagi. Yin dan yang muncul kembali. Saya ingin melawan makhluk abadi. Suara itu lagi. Lin Suan sangat terkejut. Pada saat berikutnya, dia melihat menara kuno itu tiba-tiba berguncang, dan kemudian suatu kekuatan menyelimuti dirinya. Dia merasakan dunia berputar, dan dia tersedot ke dalam menara kuno kecil. Setelah masuk, Lin Suan mendapati bahwa di dalamnya sangat sederhana. Hanya ada olah kosong, tetapi ada kerangka di dalamnya. Kerangka itu sangat mengerikan. Itu adalah kerangka seekor kilin. Lin Suan terkejut. Itu pasti kerangka seekor kilin, tetapi tanduknya hilang. Itu pasti tanduk yang menembus kehampaan. Retak-retak-retak. Tiba-tiba, kerangka kilin mengeluarkan suara retakan. Lin Suan mundur dua langkah, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Ia masih hidup. Ia benar-benar masih hidup. Ini sungguh tidak masuk akal. Ini adalah pembangkit tenaga listrik kuno dari masa lampau. Apakah masih hidup? Saya dapat merasakan aura yin dan yang. Kerangka kilin menoleh dan menatap Lin Suan. Pada saat berikutnya, terdengar suara yang menggetarkan bumi. Kau juga ditinggalkan oleh para makhluk abadi. Ditinggalkan oleh yang abadi. Apa maksudnya? Lin Suan tercengang. Dia tidak mendapat penjelasan. Mayat kilin tiba-tiba membuka mulutnya dan menyemburkan bola cahaya berwarna merah tua. Esensi darah kilin. Lin Suan tercengang. Berapa banyak energi yang terkandung dalam gumpalan esensi darah ini? Aku memberikannya padamu sekarang. Suara keras itu terdengar lagi. Lin Suan tercengang. Memberikannya padanya. Dia ingin memberikannya padanya. Mengapa dia bukan anggota klan kilin? Mengapa pihak lain memberinya harta yang begitu besar? Mungkinkah karena dia mengendalikan kekuatan yin dan yang? Atau mungkinkah dia adalah orang dengan energi abadi yang dibicarakan pihak lain? Dia tidak tahu tentang semua ini. Detik berikutnya, dia diselimuti oleh saripati darah dalam jumlah besar, dan dia merasakan sakit luar biasa di sekujur tubuhnya. Seolah-olah dia telah dibakar oleh api yang berkobar. Perasaan ini sungguh mengejutkan. Dia memiliki tubuh dewa, jadi api macam apa yang bisa melukainya. Kecuali jika itu sesuatu yang mengerikan seperti api langit berbintang. Setelah waktu yang tidak diketahui, Lin Suan akhirnya merasakan darah di sekitarnya menghilang. Semua pakaian di tubuhnya terbakar menjadi abu. Dia berdiri di sana, sangat terkejut. Kekuatan ini. Dia merasakan tubuhnya tampak berubah, dan fisiknya pun tampak lebih kuat dari sebelumnya. Dengan lambayan tangannya, sebuah cermin kuno muncul. Lin Suan melihatnya dan terkesiap. Saat ini, ada tato kilin hitam di tubuhnya. Seolah-olah seekor kilin hitam sedang berbaring di tubuhnya. Sungguh tidak dapat dipercaya. Fisik ini jelas tidak kalah dengan seorang petapa langit keempat. Lin Suan benar-benar terkejut. Terlebih lagi, ini terjadi dalam sekejap mata. Dia menduga bahwa totem kilin hitam ini jelas tidak sesederhana itu. Seiring dia terus berkultivasi di masa depan, totem itu akan menjadi semakin kuat. Terima kasih, senior. Lin Suan menatap mayat kilin yang besar dan membungku hormat. Jangan berterima kasih padaku. Kau adalah penerusku. Mulai sekarang, kau akan mewarisi wasiatku. Suatu hari, Anda akan berjalan di jalan yang sama dengan saya. Jiwa klan kilin kuno berangsur-angsur menghilang. Kemudian, dia menggunakan sisa kekuatannya untuk mengirim Lin Suan keluar dari bangunan kuno kecil itu. Berdengung. Lin Suan muncul di luar lagi. Bangunan kuno kecil itu menghilang ke dalam kabut kematian. Pikiran Lin Suan bergerak, dan sepotong pakaian muncul. Dia mengenakannya. Semuanya seperti mimpi. Dia sebenarnya telah memperoleh tato-totem klan kilin. Dia telah mewarisi keinginan pihak lain dan melangkah di jalan pihak lain. Apa yang terjadi? Lin Suan tidak mengerti, tetapi dia punya firasat. Jalan masa depannya akan lebih sulit lagi. Sebenarnya ada seseorang di sini. Di mana bangunan kuno itu. Mengapa menghilang? Tiba-tiba, dua suara terdengar. Lin Suan mendongak dan melihat dua orang bijak telah berbalik. Kedua orang bijak itu terkejut. Siapa kamu? Itu adalah anak di surga pertama. Mereka terlalu terkejut. Pada saat ini, tubuh Lin Suan tidak lagi diselimuti kabut kematian, jadi mereka secara alami mengenalinya. Bagaimana ini mungkin? Bukankah kamu dibunuh oleh Yubiehe? Sialan anak kecil, apa yang terjadi? Bagaimana kamu masih hidup? Ceritakan rahasiamu padaku. Lalu, dimanakah bangunan kuno kecil itu? Apakah itu diambil olehmu? Keduanya memiliki niat membunuh di mata mereka. Salah satu dari mereka adalah sage surga keempat, dan yang lainnya adalah sage surga kelima tahap awal. Aura mereka sangat kuat. Dalam keadaan normal, seorang petapa langit pertama benar-benar seekor semut dihadapan mereka. Namun, Lin Suan mencibir dingin. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung memobilisasi kabut kematian di sekitarnya dan dengan cepat menyerang. Semut, beraninya kalian menyerang kami. Keduanya mencibir, mata mereka penuh dengan penghinaan. Sekalipun mereka berdiri di sana dan membiarkan pihak lain menyerang, pihak lain itu tidak akan mampu melepaskan diri dari pertahanan mereka. Namun, tak lama kemudian, mereka berteriak. Sia merobek kekosongan dan ingin melarikan diri. Alasannya adalah karena mereka telah menemukan bahwa kabut kematian di sekitarnya telah mulai tenggelam seperti awan hitam. Kekuatan kematian membuat rambut mereka berdiri tegak. Sialan, mungkinkah kamu bisa memobilisasi kekuatan kabut kematian? Kau adalah pelindung dari sebelumnya. Mereka berdua langsung punya pikiran seperti itu. Karena mereka sudah menebaknya, mereka tidak bisa membiarkan mereka berdua hidup. Lin Xuan mengaktifkan Tai Chi Sutra dengan sekuat tenaga. Kabut kematian di sekitarnya sepenuhnya dimobilisasi olehnya. Itu membentuk sangkar kematian yang menyelimuti mereka berdua. Keluar dari pengepungan. Kedua orang bijak itu meraung dengan gila dan menyerang seolah-olah mereka sudah gila. Salah satu dari orang bijak surga kelima bahkan menyerang Lin Xuan. Jika mereka menangkap anak itu, semua bahaya akan teratasi. Berdengung, berdengung. Bas, telapak tangan yang mengerikan menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka meraih Lin Xuan. Namun, mereka terjerat oleh kabut kematian yang memenuhi langit. Biarkan aku yang melakukannya. Petapa langit keempat memanfaatkan kesempatan itu dan menyerbu, lalu mendaratkan pukulan ke tubuh Lin Xuan. 3602. Apa yang kau lakukan? Jangan bunuh dia. Sang Santo Surga kelima meraung saat dia melawan. Kata Santo Surga keempat, Jangan khawatir, aku hanya akan menghancurkan tubuhnya dan menangkap jiwanya. Pada saat itu, dia pasti akan menjadi budak kita. Dia tersenyum lebar. Namun, mereka segera tercengang. Karena mereka melihat Lin Xuan terbang kembali. Bagaimana itu mungkin? Matanya hampir terbelalak. Itu pukulannya. Lawannya pasti akan tercabik-cabik. Namun, lawannya tidak mati. Dia hanya memuntahkan setegup darah. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Wajah Lin Xuan muram, tetapi dia sangat bersemangat. Hebat. Fisiknya mampu menahan serangan seorang sage lapisan surgawi level 4. Sungguh luar biasa. Tubuhnya yang suci bersemi bagaikan dewa perang yang berwarna emas. Terlebih lagi, ada Tato Kilin hitam di tubuh emasnya. Tato Kilin. Apakah Anda dari klan Kilin? Kulit kepala kedua ahli itu menjadi mati rasa. Lin Xuan mendengus dingin. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan kabut kematian diaktifkan secara ekstrim. Kedua ahli itu berteriak dengan gila. Mereka tidak peduli dengan hal lain dan ingin keluar. Namun pada akhirnya, seluruh vitalitas mereka direnggut oleh kabut kematian. Kedua mayat itu jatuh, dan jiwa mereka hancur total. Lin Xuan mengambil cincin penyimpanan dari mereka. Lalu, dia melemparkan kedua mayat itu ke dalam kabut kematian. Saat berikutnya, sosoknya melesat dan melesat keluar. Tidak lama kemudian, Lin Xuan meninggalkan menara kuno dan keluar. Dia mendapati bahwa ada pertempuran sengit yang terjadi di luar. Banyak sekali ahli dan orang suci kecil yang saling bertarung. Dekrit klan Yu Biyehe dan Jiang Yu diaktifkan secara ekstrim. Karakter kuno kitab suci Tau memancarkan cahaya, dan hujan deras menyapu sembilan langit. Ini adalah hujan hukum. Itu sangat menakutkan. Dengan dukungan Dekrit, itu bahkan dapat mengancam seorang saint kecil. Orang lainnya adalah Diling. Dia telah membuka peti mati itu sepenuhnya, dan sesosok mumi keluar. Itu sangat mengerikan. Ada sepasang sayap ungu tua di punggung mayat yang telah menjadi mumi. Sayap itu sangat ganas, dan dunia bergetar karenanya. Orang lainnya adalah seorang pria parubaya dengan wajah pucat dan tidak berjanggut. Auranya telah berubah total. Dia seperti raja dewa yang menguasai dunia. Setiap kali dia mengangkat tangannya, aura mengerikan memenuhi udara. Orang-orang ini semua berebut tanduk kilin. Adapun tanduk kilin, ia melayang di antara mereka. Ada gambar kilin di atasnya, juga suara gemuruh. Setelah Lin Suan keluar, dia bersembunyi di kehampaan dan diam-diam menyaksikan pertempuran. Apakah mereka masih mempermasalahkannya? Dia tidak punya niat untuk bergerak. Ini karena dia sudah tahu bahwa tanduk kilin ini adalah umpan yang dilemparkan oleh orang kuat kilin kuno. Tujuannya adalah untuk memikat orang-orang tersebut sehingga ia dapat bertemu dengannya dan mengajarinya tato totem kilin. Meskipun tanduk kilin juga berharga, dibandingkan dengan totem kilinnya, tanduk itu nampaknya tidak layak disebut. Pertarungan di depan semakin mengerikan. Raungan kilin dapat terdengar dari waktu ke waktu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di antara langit dan bumi. Itu memang suara kilin. Itu adalah tanduk kilin. Suaranya penuh dengan kegembiraan. Adik kelas 19, keberuntunganmu sungguh bagus. Kamu baru saja keluar dan sudah menemukan harta karun seperti tanduk kilin. Kali ini, suara wanita. Suaranya sangat manis, membuat hati bergetar. Kakak senior, bantu aku mendapatkan tanduk kilin ini. Ini sangat berguna bagiku. Baiklah, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Percakapan antara keduanya bergema di antara langit dan bumi. Semua orang bingung. Siapa dia? Wajah para orang suci kecil berubah. Siapa yang berani mengingini tanduk kilin? Pada saat ini, sebuah kuali umu kecil tiba-tiba muncul dan menutupi tanduk kilin. Krune Dao yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan kuali, membentuk segel. Ini milikku. Suara wanita itu terdengar, menyebabkan wajah orang-orang di sekitarnya berubah drastis. Apa-apaan ini? Siapa orang ini? Dia menyegel tanduk kilin dengan mudahnya. Keringat dingin mengucur di punggung mereka. Perlu diketahui bahwa banyak ahli telah berjuang begitu lama, tetapi tidak ada satupun yang berhasil mendapatkannya. Sebaliknya, seorang wanita yang muncul entah dari mana mendapatkannya. Berengsek. Di ling meraung, mumi di depannya mencengkeram kekosongan dengan kedua tangannya, dan ruang dalam jarak 100 ribu mil hancur seketika. Di sisi lain, pria parubaya dan Yubiehe juga telah melancarkan gerakan, menghancurkan sebagian langit dan bumi. Siapa di sana? Keluarlah, dasar bajingan licik. Beraninya kau merebut apa yang aku inginkan. Diling meraung ke arah langit. Yubiehe dan lelaki setengah baya berwajah pucat itu memasang ekspresi dingin. Siapa di antara mereka yang bukan ahli yang gigih? Bagaimana mereka bisa bertahan jika diserang seseorang? Akhirnya, dua sosok muncul dari kehampaan yang hancur. Pandangan semua orang tertuju pada mereka. Bahkan Lin Suan tampak terkejut. Dia tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Kedua sosok itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Mereka mengenakan jubah putih yang disulam dengan benang emas dan awan keberuntungan. Pria itu tampan, dan wanitanya cantik. Temperamennya sangat baik, bagaikan peri. Mereka berdua terlempar dari kehampaan, tetapi mereka tidak terluka. Ada pita merah yang melingkari mereka, membentuk layar cahaya. Keduanya masih tersenyum di bawah tatapan para saint yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah mereka tidak menaruh perhatian pada para ahli di sekitarnya. Kalian berdua tidak tahu apa yang baik untuk kalian. Beraninya kalian merebut apa yang aku inginkan. Diling adalah orang pertama yang berbicara. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Apa yang salah dengan hal yang anda inginkan? Pemuda itu juga menoleh, tidak mundur. Mata wanita cantik itu bergerak saat dia menatap Diling. Kemudian, dia melihat peti mati hijau dan zombie yang layu. Tiba-tiba dia menunjukkan sedikit keterkejutan. Kamu seharusnya Diling, kan? Aku tidak menyangka kau akan mendapatkan mayat iblis. Pantas saja kau begitu sombong. Karena kau tahu siapa aku, kau masih berani merebut barangku. Aku hanya bisa bilang kau sangat berani. Diling mendengus. Dia tidak menyangka rahasianya akan diketahui oleh pihak lain. Wanita misterius itu tersenyum dan mengabaikannya. Dia menoleh dan melihat ke arahnya. Keputusan klan hujan. Kamu adalah anggota klan hujan. Yubiehe juga tersentak. Siapakah orang ini? Dia benar-benar tahu identitas mereka seperti punggung tangannya. Tampaknya dunia ini benar. Lalu, bagaimana dengan orang ini? Pria di sampingnya bertanya. Wanita cantik itu menoleh dan menatap Pria Parubaya berwajah pucat. Aku tidak tahu klan senior mana yang kamu miliki. Kamu sebenarnya datang untuk merebut tanduk kilin. Mengapa kamu tidak memberikannya kepada kami? Semua orang gempar. Pria Parubaya yang kuat ini sebenarnya hanya klan. Yubiehe dan Diling juga tercengang. Pupil mata Pria Parubaya itu mengecil. Dia tidak menyangka pihak lain bisa mengetahui identitasnya. Siapa kamu? Tanyanya dengan dingin. Kami, kami dari kota Wushuang. Keduanya berkata dengan bangga. Mendengar ini, semua orang tercengang. Bahkan para orang suci kecil menghirup udara dingin. Ternyata mereka berasal dari alam suci. Tidak heran mereka begitu sombong dan tidak menaruh perhatian pada mereka. 3603 Di dalam kehampaan, Lin Suan juga terkejut. Orang-orang dari kota tanpa tanding. Orang-orang di kota tanpa tanding benar-benar kuat. Mereka berdua tidak takut menghadapi begitu banyak orang suci kecil dan para ahli. Terlebih lagi, Kuali Ungu dan Pelangi Merah keduanya sangat misterius. Keduanya adalah senjata yang sangat menakutkan. Inikah kekuatan Peerless City? Jadi mereka berasal dari kota tanpa tanding. Mata pria parubaya itu berkedip. Tidak heran mereka bisa melihat identitasnya. Pria dari kota tanpa tanding itu berkata, Karena kamu tahu identitas kami, mengapa kamu tidak membiarkan kami memiliki tanduk kilin? Ekspresi semua orang berubah begitu mereka mendengar kata-katanya. Sejujurnya, mereka tidak rela menyerahkan tanduk kilin. Mereka yang lebih lemah mulai mundur. Mereka tidak berani bertarung dengan murid Shane Rilem. Namun bagi seseorang seperti Diling, dia memang tidak yakin. Wajah Yubiehe tampak muram. Para orang suci kecil lainnya juga tidak puas. Jadi kenapa kalau mereka dari Peerless Shane Rilem? Mereka ingin merampas harta karun itu dari tangan mereka hanya dengan identitas mereka. Bukankah itu terlalu arogan? Tidak peduli apapun, Mereka tetaplah para ahli yang memerintah suatu wilayah. Jika ini disebarkan, Bagaimana mereka mampu mempertahankan pijakannya di masa mendatang? Jika kau ingin tanduk kilin, kau harus melewati aku dulu. Diling menonjol. Yubiehe tidak mundur. Pria parubaya itu berdiri di kehampaan dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia tidak berniat menyerang, tetapi dia juga tidak mundur. Tiga orang suci kecil lainnya juga berdiri di satu arah, menatap dengan penuh rasa iri. Meskipun kamu dari Peerless City, jadi apa? Ini bukan wilayah Peerless City. Benar sekali. Apakah menurutmu kalian berdua bisa melawan kami yang jumlahnya banyak? Melihat para ahli itu tidak mau mundur, kerumunan menjadi gempar. Namun, wanita cantik itu tersenyum manis. Saya jelas tidak bisa melawan begitu banyak dari kalian. Meskipun aku tidak bisa, kakak seniorku bisa. Kemudian, dia berkata dengan lembut, kakak senior, kamu harus melakukannya. Orang-orang ini sama sekali tidak menghargai kota tanpa tanding. Apakah ada orang lain? Pemandangan itu mengejutkan semua orang. Para orang suci kecil pun mengernyitkan dahi dan memandang sekeliling. Pada saat itu, sebuah sosok muncul di langit. Orang itu juga seorang pria. Ia mengenakan jubah putih, dan penampilannya tidak terlalu tampan. Namun, ia tak terlupakan. Ketika dia melihat orang ini, Lin Suan tercengang. Itu dia. Dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu Yesi Wen di sini. Namun, apakah Yesi Wen benar-benar dapat melawan begitu banyak orang suci kecil? Lin Suan sangat khawatir. Kalian ingin melawan kami hanya dengan kalian bertiga. Para orang suci kecil itu mencibir. Sudut mulut di ling juga dipenuhi dengan rasa jijik. Anda salah? Bukan kami bertiga, tetapi saya. Pria itu melangkah keluar. Tatapannya penuh penghinaan dan membawa serta kesan dominasi yang tak tertandingi. Siapapun yang tidak yakin bisa bergerak. Sungguh sikap yang arogan. Apakah dia ingin melawan enam tuan sendirian? Aku ingin melihat, apa yang bisa dilakukan seorang junior sepertimu hingga begitu sombong. Seorang lelaki tua berjalan keluar. Dia adalah seorang santo kecil sejati. Kekuatannya sangat kuat, dan dia sangat berpengalaman. Nak, asal kau bisa menangkis salah satu pukulanku, aku akan mengakui kekuatanmu. Orang tua itu meninjunya. Tiba-tiba, langit runtuh dan bumi retak. Kehampaan di sekitarnya berguncang. Dharma yang tak berujung melesat ke langit. Dari jauh, tampak seperti hujan meteor yang jatuh dari langit. Ini baru permulaan. Dharma melilit kepalan tangan dan langsung meledak. Kemanapun ia lewat, semuanya berubah menjadi abu. Pukulan ini tampaknya mampu menghancurkan dunia. Semua orang merasakan kulit kepala mereka kesemutan dan rambut mereka berdiri tegak saat mereka merasakan kekuatan ini. Ini adalah serangan dari Little Shane. Serangan itu sangat mengerikan sehingga tidak banyak orang yang hadir yang dapat menghentikannya. Apakah pendatang baru ini mampu menahannya? Bahkan hati Lin Suan ada di tenggorokannya. Namun, lelaki itu sama sekali tidak takut. Ia berkata dengan dingin, jika kau bisa menangkis salah satu pukulanku, aku akan mengaku kalah. Dengan lambayan tangannya, sehelai daun muncul di tangannya. Itu adalah daun merah yang luar biasa indahnya. Ada sebilah pedang terhunus di daun itu. Pedang itu begitu tajam sehingga tampak seperti hendak menembus langit. Asteris berdengung. Daun merah itu berkibar dan melesat maju membawa cahaya. Kemanapun ia lewat, langit diam-diam terbelah menjadi dua bagian. Bukankah orang ini terlalu sombong? Menghadapi serangan Little Sein, dia hanya membuang sehelai daun. Siapakah dia? Banyak orang mencibir. Asteris ledakan-ledakan-ledakan Asteris. Suara langit runtuh dan bumi retak terdengar. Ekspresi menghina di wajah semua orang menghilang dan digantikan oleh sedikit kengerian. Ini karena tinju sang Sein kecil hancur dengan cepat, dan hukum-hukum sihir yang memenuhi langit terpecah belah oleh sehelai daun merah. Asteris berdengung Asteris. Salah satu lengan si kecil suci terpotong dalam sekejap. Terlalu cepat. Dalam sekejap mata, daun merah itu telah tiba. Darah berceceran dan terdengar teriakan. Salah satu lengan Little Sein terjatuh ke tanah. Little Sein gemetar, wajahnya penuh kengerian. Bagaimana ini mungkin? Yang lain juga tercengang. Mereka tidak percaya bahwa pria itu telah melukai seorang Sein kecil hanya dengan sehelai daun. Sungguh tidak dapat dipercaya. Itu adalah Little Sein, salah satu pakar terbaik di tempat ini. Namun sekarang, dia terluka oleh seseorang dengan mudahnya. Wajah Yubiehe berubah drastis. Pupil mata Diling juga mengecil. Pria parubaya dengan wajah pucat itu sepertinya memikirkan sesuatu. Para orang suci kecil lainnya berteriak. Daun merah, kamu adalah Fuhongye dari kota Ushuang. Apa? Dia Fuhongye? Yubiehe berteriak ketakutan. Kulit kepala Diling mati rasa. Yang lain tidak tahu, tetapi mereka tahu betapa mengerikannya Fuhongye. Benar sekali. Pria itu adalah Fuhongye. Lin Suan pernah melihatnya sebelumnya. Jadi sekarang, Lin Suan juga tercengang. Saat dia melihat Fuhongye di Venus, dia baru seorang suci lapisan surgawi keempat. Itulah sebabnya dia khawatir Fuhongye tidak akan mampu melawan begitu banyak orang suci kecil. Tetapi sekarang, dia melihat bahwa itu tidak benar. Fuhongye terlalu kuat. Dia sangat kuat. Terlebih lagi, dia menemukan bahwa kultifasinya telah menjadi kabur. Dia tidak dapat melihatnya sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah dia menyembunyikan basis kultifasinya? Pada saat ini, Hei San mengirimkan suaranya. Dia mungkin tidak akan pergi ke alam astral pertama dengan tubuh aslinya, tetapi hanya klon. Klon apa? Lin Suan tercengang. Bagaimana mungkin sebuah klon memiliki basis kultifasi sein lapisan surgawi keempat? Bukankah itu tidak dapat dipercaya? Kalau begitu, itu seharusnya tubuh aslinya sekarang. Kultifasi apa yang telah dicapainya? Apakah dia seorang sein lapisan surgawi kelima atau sein kecil yang sebenarnya? Dia tidak tahu, namun dengan kekuatannya, dia pasti bisa membunuh Little Sein dengan mudah. Apakah kamu masih ingin bertarung? Fuhongye berdiri di udara dan bertanya dengan acuh tak acuh. Pria dan wanita di belakangnya tersenyum. Aku mengaku kalah. Si kecil suci yang terluka menggertakkan giginya dan berkata. Ia sangat marah dan ingin bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Namun, saat mengetahui identitas lawannya, ia mengurungkan niatnya. Jika dia bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya, dia mungkin akan mengalami kematian yang mengerikan. 3.604 Baiklah, menyerah saja. Dua orang suci kecil lainnya menggelengkan kepala dan mundur. Fuhongye menganggup dan menatap Diling, Yubiehe, dan pria paruh baya itu. Apakah kalian bertiga masih ingin bertarung? He he, jadi dia Fuhongye dari kota Ushuang. Kalau begitu, aku akan memberimu sedikit muka. Pria setengah baya berwajah pucat itu tertawa terbahak-bahak sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi. Oh, klon monster tua itu akhirnya pergi. Wanita cantik di belakangnya menghela napas lega. Fuhongye sama sekali tidak peduli. Dia menatap Diling dan Yubiehe. Bagaimana dengan kalian berdua? Apakah kalian ingin bertarung denganku atau memberiku tanduk kilin? Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Diling dan Yubiehe, membuat mereka merasa semakin tertekan. Sejujurnya, mereka terkejut dan takut. Pada saat yang sama, mereka marah dan tidak mau. Yang membuat mereka takut adalah karena mereka menghadapi Fuhongye yang legendaris. Mereka sama sekali tidak berani melawannya. Tidakkah mereka melihat bahwa para orang suci kecil lainnya telah mundur? Namun, mereka adalah orang-orang yang sombong. Salah satu dari mereka adalah seorang ahli dari klan hujan yang memiliki kekuatan besar. Tidak ada yang berani memprovokasi dia. Yang satunya lagi adalah seorang jenius muda. Siapa yang berani melawannya? Sekarang kedua orang sombong ini harus menundukkan kepala. Itu lebih buruk daripada membunuh mereka. Sepertinya kalian berdua tidak mau menundukkan kepala. Kalau begitu, mari kita bertarung. Fuhongye berkata dengan acuh tak acuh. Dia mengeluarkan sehelai daun merah. Tiba-tiba, Yubiehe dan Diling gemetar. Mereka merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Bertarung dengannya. Sejujurnya, mereka tidak mau. Tuan muda Fuh salah paham. Bagaimana mungkin kami bisa merebut barang-barang Tuan muda? Yubiehe berkata sambil tersenyum. Dia juga seekor rubah tua, meskipun dia tidak mau menerimanya. Meskipun dia tidak ingin kalah, itu adalah prinsip pertamanya. Sepertinya Fuhongye harus menundukkan kepalanya. Kerumunan berseru. Sekarang, hanya Diling yang tersisa. Diling tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia tetap mundur dua langkah. Ini menunjukkan sikapnya. Melihat hal itu, Fuhongye menyimpan daun itu dan melambaikan tangannya, meraih kuali ungu. Dia membentuk beberapa segel dan melemparkannya ke pria itu. Adik muda ke-19, ini untukmu. Terima kasih, kakak senior. Pria itu sangat senang. Ketiganya berubah menjadi aliran cahaya, menerobos kehampaan, dan dengan cepat menghilang. Ketika mereka benar-benar menghilang, orang-orang di sekitarnya menghela napas lega. Diling adalah orang pertama yang bereaksi. Sial, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan segera kembali ke menara kuno. Meskipun tandukilin telah hilang, masih ada pavilion kuno kecil. Jika dia masuk, dia mungkin bisa mendapatkan lebih banyak harta karun. Di belakangnya, Yubiehe juga bergerak cepat. Pria parubaya berwajah pucat dan tidak berjanggut itu dan para orang suci kecil lainnya juga menembus kehampaan dan memasuki menara kuno. Yang lainnya mengikutinya. Tidak mungkin mereka akan kehilangan harta karun yang menyusul. Lin Suan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat melihat pemandangan ini. Dia takut orang-orang ini ditakdirkan untuk kecewa. Karena harta karun terbesar di menara kuno telah diperolehnya. Pada saat yang sama, yang mengejutkannya adalah bahwa Fu Hongye benar-benar terlalu kuat. Dia sendiri mampu menekan begitu banyak ahli, dan mereka tidak berani mengangkat kepala. Kota Hu Shuang, matanya berbinar-binar, sepertinya dia harus bergabung dengan kota suci seperti itu. Lin Suan menggeser tubuhnya dan terus bersembunyi dalam kehampaan sambil diam-diam mengikuti di belakang. Dia ingin melihat ekspresi orang-orang ini. Benar saja, saat dia tiba, dia melihat orang-orang itu sedang berteriak-teriak dengan gila. Wajah mereka berubah menjadi hijau. Sialan, kok bisa jadi seperti ini? Ini tidak mungkin, di mana harta karunnya? Diling menjadi gila, dia begitu marah hingga kepalanya berasap. Di sampingnya, wajah Yubiehe juga sangat jelek. Beberapa orang suci kecil tidak terlalu memperhatikan lingkungan sekitar mereka. Mereka bertempur ke segala arah, menyebabkan kekosongan bergetar. Mereka menemukan bahwa menara kuno kecil itu telah menghilang. Sialan, apakah ada yang mengambilnya darinya? Mereka hampir menjadi gila. Seseorang memanfaatkan waktu ketika mereka sedang memperebutkan tanduk kilin dan diam-diam mengambil menara kuno kecil itu. Ini membuat hati mereka berdarah. Semua orang tahu bahwa harta karun di menara kuno kecil itu pasti lebih berharga daripada tanduk kilin. Namun, mereka menduga akan lebih sulit untuk mendapatkannya. Itulah sebabnya mereka bersiap mengambil tanduk kilin terlebih dahulu, lalu perlahan-lahan menaklukkan menara kuno kecil itu. Namun, mereka tidak menyangka bahwa tanduk kilin akan diambil oleh orang lain. Ketika mereka kembali, menara kuno yang paling berharga itu juga telah menghilang. Brengsek, brengsek. Diling meraung. Dia tidak pernah merasa begitu sedih sebelumnya. Jangan biarkan aku tahu siapa yang telah mengambil apa yang aku inginkan. Kalau tidak, aku akan pergi ke sembilan langit dan sepuluh bumi dan mencabik-cabik orang itu. Ekspresi Yubiehe juga dingin. Wajah beberapa orang suci kecil tampak gelap. Pria parubaya dengan wajah pucat itu menggelengkan kepalanya dan pergi tanpa mengatakan apapun. Setelah dia, para orang suci kecil lainnya pun turut pergi satu demi satu. Masih ada beberapa orang yang tidak menyerah dan segera mencari kemana-mana. Namun, mereka tidak menemukan apapun. Ada juga beberapa tempat, seperti kabut kematian, yang tidak berani mereka jelajahi. Oleh karena itu, ketika mereka melihat tidak ada lagi harta karun di sekitar, mereka tidak ingin tinggal di sana. Bagaimanapun, kabut kematian merupakan ancaman besar. Pada akhirnya, Diling juga pergi dengan cepat. Ketika Yubiehe berbalik dan pergi, alisnya tiba-tiba bergedut. Dia merasakan gelombang datang dari kehampaan. Ombak itu sangat familiar baginya. Namun, dia tidak ingat di mana dia merasakannya sebelumnya. Meskipun begitu, dia tetap memperhatikannya. Ia mengikuti kerumunan dan pergi. Setelah sekitar setengah hari, ia kembali sendirian. Pandangannya jarang sekali berpindah ke segala arah. Ketika dia mengamati sekelilingnya dengan saksama, dia menunjukkan ekspresi bingung. Aku tidak bisa merasakannya. Seharusnya tidak. Aku jelas merasakan aura yang familiar. Apa itu? Apakah kamu mencari aku? Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Yubiehe terkejut. Dia segera berbalik dan cahaya hukum meledak. Pada saat yang sama, dekrit hukum mengelilinginya seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Pada saat berikutnya, dia tertegun. Sialan, itu kamu. Dia benar-benar tercengang karena dia melihat seseorang, dan orang itu adalah orang yang sangat dikenalnya. Namun, dia tidak dapat mempercayainya. Bukankah dia sudah mati? Orang di depanku adalah semut langit pertama. Apakah dia orang yang melemparkannya ke kabut kematian? Bagaimana mungkin, dia masih hidup? Apakah dia hantu? Memikirkan hal ini, dia mencibir. Nak, apakah kamu pikir kamu dapat mengancamku setelah berubah menjadi hantu setelah kematian? Hari ini, aku akan menghancurkan jiwamu. Dengan lambayan tangannya, hukum-hukum yang tak terbatas membumbung tinggi ke angkasa bagai lautan luas, melaju menuju angkasa. Yubiehe ini sungguh kuat. Bahkan seorang suci surga kelima tidak akan mampu menghalangi serangan ini. Lin Suan sudah bersiap. Saat Yubiehe mengangkat tangannya, dia langsung menjauh. Dia menghindari serangan itu dan muncul di tempat lain. Kamu cukup cepat, tetapi apakah kamu pikir kamu dapat menghindarinya? Yubiehe mencibir. Dia mengangkat tangannya dan bersiap untuk menyerang lagi. 3605. Ekspresi Lin Suan dingin. Dia menginjak tanah dan menatap dingin ke arah pihak lain. Apakah kau sungguh mengira kau dapat membunuhku? Baiklah, hari ini aku akan membiarkanmu merasakan rasa putus asa. Diagram Taiji di tubuhnya berputar dan energi Taiji meledak keluar. Tubuhnya bersinar terang. Ini adalah energi matahari. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan energi bulan. Kabut kematian di sekitarnya dimobilisasi olehnya. Bagaimana ini mungkin? Kau belum mati. Yubiehe terkejut ketika melihat fisik lawannya yang luar biasa. Saat berikutnya, dia bahkan lebih terkejut. Apa yang dia lihat? Kabut kematian sedang menyerbu ke arahnya. Sialan, bisakah dia mengendalikan kabut kematian? Dia tercengang. Teknik macam apa ini? Bahkan seorang saint kecil pun tidak bisa melakukannya. Bagaimana dia melakukannya? Anak ini terlalu aneh. Lagi pula, tubuhnya mengandung rahasia yang tak ada habisnya. Huh, aku pasti akan bertanya kepadamu begitu aku menangkapmu. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung melesat menembus kehampaan. Dalam sekejap mata, dia sudah sampai di depan Lin Suan. Nak, pergilah ke neraka. Sebuah tangan besar mencengkeram kepala Lin Suan, mencoba menangkap jiwanya dan mencarinya. Asteris berdengung. Lin Suan tiba-tiba menghilang. Kekosongan tempat dia berada hancur. Saat berikutnya, dia berjalan keluar dari tempat lain. Sudah kukatakan sebelumnya, kau tidak bisa membunuhku. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan keputusasaan. Kemampuan ilahi spasial, wajah Yubiehe berubah muram. Teknik gerakan lawannya sangat aneh. Seolah-olah dia telah berteleportasi. Benar sekali, Lin Suan telah menggunakan kemampuan ilahi spasial, teknik melarikan diri dari kekosongan. Dia semakin terbiasa dengan kemampuan itu sekarang. Saat berikutnya, cahaya di tubuhnya menjadi lebih cemerlang. Kabut kematian menyelimuti tubuhnya. Dia tampak aneh sekali. Apa, kau walinya? Yubiehe tidak bisa lagi tenang setelah melihat ini. Adegan sebelumnya muncul di benaknya. Dia akhirnya tahu mengapa gardian sebelumnya menargetkannya. Jadi, anak ini yang ada di depanku. Berlari. Itulah yang dipikirkan Yubiehe. Dia tidak bisa mengalahkan lawannya di pertempuran sebelumnya. Dia tidak berani melawan kabut kematian. Dia harus kembali dan melapor kepada keluarganya agar mereka dapat mengirim banyak ahli untuk menjelajahi tempat ini. Dia ingin mengungkap rahasia tempat ini sepenuhnya. Menerobos kehampaan, dia melangkah masuk, ingin keluar. Apakah menurutmu kamu bisa pergi jika kamu mau? Lin Suan mendengus dingin dan melambaikan tinjunya. Dia mengerahkan sila-silanya dan mengaktifkan kabut kematian dengan sekuat tenaga. Dengan satu serangan, kekosongan itu hancur. Yubiehe terguncang. Wajahnya pucat dan penuh ketidakpercayaan. Lawannya terlalu kuat. Sialan, aku menolak menerima ini. Bocah, jika kau punya kemampuan, jangan gunakan kekuatan kabut kematian. Haha, kamu masih punya muka untuk mengatakan ini. Tingkat kultifasimu empat lapisan surgawi lebih tinggi dariku, dan kamu benar-benar berani mengatakan bahwa kamu tidak yakin. Kalau kau berani menekan kultifasimu dan melawanku di level yang sama, aku akan menghajarmu sampai babak belur. Ah gelombang aku sangat marah. Yubiehe sangat marah. Dia tidak berani melawan dan hanya bisa melarikan diri. Dia mencoba melepaskan diri dari pengepungan beberapa kali tetapi dipukul mundur oleh Lin Suan. Bocah sialan, aku akan bertarung denganmu. Yubiehe meraung dan membuka dekrit itu. Dia memuntahkan tiga suap darah ke dekrit itu. Seketika, karakter Kitab Suci Dau Kuno itu mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Cahaya merah menembus kehampaan seperti pedang darah, menusuk ke arah Lin Suan. Lin Suan merasakan adanya krisis. Namun, dia mencibir dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan dekrit. Dekrit itu membesar dan terbuka. Kitab Suci Dau Kuno di atasnya juga mekar dengan cahaya, meskipun tidak sebagus yang ada di sisi lainnya. Namun, itu sudah cukup. Dalam sekejap, cahaya merah darah itu terhalang. Kemudian, kekuatan yang tersisa dihancurkan oleh kabut kematian milik Su Cheng. Keputusan klan hujan, biasa saja. Sialan, bagaimana ini mungkin? Anda juga punya dekrit. Apa yang sedang terjadi? Yubiehe benar-benar tercengang. Karena dia tahu bahwa benda yang dikeluarkan lawannya itu juga merupakan sebuah dekrit. Dan benda itu sama persis dengan miliknya. Bagaimana bisa lawannya memiliki dekrit seperti ini? Siapakah kamu? Siapakah kamu? Dia meraung dengan gila. Ketika kamu pergi ke neraka, Raja Neraka akan memberitahumu. Lin Suan tidak berniat menahan diri. Kabut kematian yang menutupi langit dan bumi pun bergulir. Seluruh langit menjadi hitam. Ah! Bocah sialan, aku akan mencabik-cabikmu. Yubiehe meraung gila di tengah kabut. Namun, teriakan itu segera berubah menjadi teriakan ketakutan. Ini salah paham. Ini salah paham di antara kita. Ampuni nyawaku. Saya tentu saja tidak akan menyerang Anda di masa mendatang. Aku akan memberikan semua hartaku padamu. Tolong jangan ganggu aku. Akan tetapi, tetap saja itu tidak ada gunanya. Akhirnya, dia berteriak, Aku tidak puas. Lalu, tidak ada suara lagi. Ketika kabut menghilang, yang tersisa hanyalah tumpukan tulang di tanah. Lin Suan mengeluarkan dekret dari tumpukan tulang dan melemparkannya ke menara Sage Agung agar api langit berbintang memurnikannya. Kemudian, dia mengambil ruang penyimpanan milik pihak lain. Sambil mencibir, dia meninggalkan Sky Connecting Tower. Tampaknya sudah waktunya untuk mengasingkan diri dan berkultivasi. Lin Suan berpikir. Setelah mengalami begitu banyak hal, dia perlu benar-benar menyempurnakan dirinya. Terutama ketika menyangkut Tato Ki Lin, dia perlu benar-benar merenungkannya. Oleh karena itu, ia bersiap untuk mencari tempat. Awalnya, ia berencana untuk meninggalkan menara kayu biru dan pergi ke dunia lain untuk berkultivasi. Namun, tidak lama setelah ia terbang keluar dari menara penghubung langit, ia merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Seolah-olah ada jarum yang menusuknya, dia merobek pakaiannya dan menemukan bahwa Tato Ki Lin di tubuhnya telah muncul lagi. Suatu kekuatan misterius mengalir padanya. Sialan, benda ini akan menunjukkan kekuatannya. Aku harus segera menyempurnakannya. Oleh karena itu, ia hanya dapat menemukan tempat di bintang kayu biru untuk berkultivasi secara menyendiri. Ia menemukan tempat yang jauh dari menara penghubung langit. Lin Suan memasuki pegunungan dan membangun sebuah gua. Kemudian, dia menutupinya dengan formasi dan mulai berkultivasi dalam pengasingan. Beberapa hari berikutnya sungguh merupakan siksaan baginya. Energi yang dilepaskan oleh Tato Ki Lin terlalu mengerikan. Seolah-olah api langit berbintang membakarnya. Namun, Lin Suan telah mengalami banyak kesulitan. Oleh karena itu, meskipun menyakitkan, dia masih dapat menanggungnya. Pada akhirnya, dia menggunakan semua sumber daya yang diperolehnya selama periode ini. Misalnya, jutaan kristal dewa dan segala jenis harta surgawi. Dia memperoleh semua ini dari cincin penyimpanan milik para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang telah dia bunuh. Pada saat ini, dia tidak menahan diri dan menggunakan semuanya. Pada saat ini, berita tentang Azure Woodstar juga telah menyebar. Orang-orang dari berbagai dunia telah mengetahuinya. Awalnya, mereka ingin mencari harta karun. Namun, ketika mereka bertanya, mereka menemukan bahwa harta karun itu telah hilang. Selain itu, ada kabut kematian di menara kuno, sehingga banyak orang menyerah pada ide itu. Tentu saja, ada juga beberapa pakar yang berani datang dan menjelajah lagi. Berdengung. Sebuah kapal roh menerobos angin dan mendarat di bintang kayu biru. Seorang wanita cantik keluar dari kapal itu. Wanita ini sangat cantik dan manis. Matanya yang besar seperti bulan sabit. Begitu dia turun, dia melihat sekeliling. Dia mendengar bahwa menara penghubung langit telah muncul di sini. Dia bertanya-tanya di mana itu. Lupakan saja, lebih baik aku mencarinya di seluruh dunia. Dia terbang dengan cepat. Setelah terbang kurang dari satu batang dupa, ia berhenti. Di pegunungan yang tak jauh dari sana, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Kemudian, dunia berubah drastis. 3606. Awan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, dan sambaran petir sebesar gunung menyambar. Rasanya seolah-olah seluruh langit telah terkoyak. Itu adalah serangkaian ledakan. Bahkan terdengar suara gemuruh yang menggema hingga ke sembilan langit. Namun, suara-suara itu segera menghilang. Hal ini membuat gadis cantik itu sangat bingung. Raungan tadi tampaknya adalah suara naga. Ada juga suara lainnya. Meski itu bukan auman naga, kekuatannya tidak lemah sama sekali. Ya Tuhan, mungkinkah dua makhluk dewa dari surga dan bumi sedang bertarung di sini? Benar, kedengarannya sedikit seperti suara kilin. Konon, tandu kilin muncul di menara langit kuno. Mungkin saja ada orang kuat dari ras kilin yang dimakamkan di sana. Suara kilin muncul lagi di sini. Mungkinkah ada hubungannya? Gadis itu berpikir sejenak, lalu melihat ke arah itu. Akan tetapi, gambar dan suara langit dan bumi telah menghilang. Ada yang salah. Seharusnya itu adalah formasi susunan. Dia pergi ke sana dan menemukan sebuah formasi susunan. Dia merobek sudut formasi susunan itu dan melihat pemandangan yang mengerikan di dalamnya. Gadis itu menjulurkan lidahnya dan berlari ke kejauhan. Ia akan menunggu hingga gambar-gambar itu menghilang sebelum melihat lagi. Dia menunggu selama tujuh hari tujuh malam. Akhirnya, energi kekerasan itu menghilang. Gadis itu merobek formasi susunan dan bergegas masuk. Linsuan berjalan keluar dari pegunungan yang hancur. Dia sangat tertekan, dan tubuhnya masih mengeluarkan asap hitam. Sialan, malapetaka petir ini terlalu mengerikan, bukan. Dia hampir tidak berhasil. Namun, yang membuatnya bahagia adalah bahwa ia telah berhasil menembusnya. Ia telah berhasil menembus surga kedua. Dia akhirnya berhasil menembus alam lain. Sekarang, kekuatannya telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Fisiknya setara dengan sage surga keempat. Dia bahkan yakin bahwa dia dapat menahan beberapa pukulan dari seorang petapa langit kelima. Kekuatannya meningkat, dan pemahamannya terhadap hukum juga meningkat. Namun, satu-satunya hal yang membuatnya tertekan adalah penampilannya saat ini. Saat ini, Tato Kilin hitam ada di sekujur tubuhnya, termasuk wajahnya. Oleh karena itu, mustahil untuk melihat wujud aslinya. Sebaliknya, ia tampak seperti Kilin yang berjalan. Bagaimana dia bisa keluar seperti ini? Apakah dia akan dikira sebagai binatang suci dan ditangkap untuk dimurnikan menjadi pil? Lin Suan menggelengkan kepalanya. Dia merasakan bahwa butuh waktu bagi Tato Kilin ini untuk kembali normal sepenuhnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tinggal di pegunungan untuk sementara waktu. Yi, formasi itu terkoyak. Tiba-tiba, Lin Suan tercengang. Dia menemukan bahwa seseorang telah merobek formasinya dan langsung masuk. Siapakah mereka? Apakah mereka menarik para ahli dengan begitu cepat? Ia ingin pergi. Namun, ia segera melihat sosok yang cantik melesat di langit dan tiba di hadapannya. Wah, ini Kilin ya. Dan itu adalah Kilin hitam. Ya ampun, ini benar-benar binatang suci. Suara yang sangat menyenangkan terdengar. Mendengar suara ini, Lin Suan tertegun. Dia tiba-tiba berbalik, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Dia benar-benar tercengang. Dia melihat seorang gadis muda. Dia mengenakan gaun hijau zamrut. Senyumnya seperti bunga, dan matanya cerah. Dia sangat imut. Gadis itu berdiri di udara seperti peri kecil, mengedipkan matanya yang besar. Ada yang tidak beres. Mungkinkah Kilin di dunia manusia belum berkembang sepenuhnya? Lupakan saja, aku tidak peduli lagi. Aku akan membawa dua tanduk Kilin ini kembali untuk memurnikan pil. Gadis itu tampak sangat gembira. Dengarkan baik-baik, serahkan tanduk Kilinmu dan aku berjanji tidak akan memukulmu. Gadis itu berjalan mendekat dengan ekspresi mengemaskan di wajahnya. Lin Suan benar-benar tercengang. Pada saat berikutnya, dia berjalan mendekat, membuka lengannya, dan berlari ke depan. Aku sangat merindukanmu, gadis kecil. Mengapa kau ada di sini? Seketika itu juga, dia memeluk gadis cantik itu. Gadis itu ketakutan. Kekuatan mengerikan keluar dari tubuhnya dan langsung memantulkan Lin Suan. Dengan suara ledakan, langit runtuh dan bumi retak. Hukum alam memenuhi udara, dan dao agung melonjak. Retakan mengerikan muncul di langit. Kidan darah Lin Suan mengalir deras dalam tubuhnya. Wajah gadis itu menjadi gelap. Kau terlalu tidak jujur. Iya. Beraninya kau memanfaatkanku. Apakah kamu punya keinginan mati? Aku hanya menginginkan sepasang tanduk kilinmu, tetapi aku berencana untuk menghajarmu sekarang. Kau tumbuh begitu cepat, gadis kecil. Lin Suan berdiri, menepuk-nepuk tanah yang menempel di tubuhnya, lalu berjalan mendekat lagi. Berhenti di situ. Apa yang kamu inginkan? Jika kau mendekat lagi, aku tidak akan menahan diri. Cahaya ungu keluar dari tubuh gadis itu. Cahaya itu seperti awan ungu yang mengelilinginya. Dia mengenakan baju perang berwarna ungu, dan Dao Agung mengalir di sekelilingnya. Kiyu, R, ini aku. Kau tahu namaku. Siapa kau? Saya tidak kenal dengan Ras Kilin. Gadis itu sangat waspada. Lin Suan menyipitkan matanya. Gadis di depannya tidak lain adalah Sen Jingkyu. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Terlebih lagi, sepertinya kemampuannya telah meningkat pesat. Dia tidak mengenalinya. Lin Suan awalnya tertegun. Setelah itu, dia ingat bahwa seluruh tubuhnya ditutupi Tato Kilin. Dia tampak seperti binatang suci. Siapa yang akan mengenali saya? Tiba-tiba dia punya ide untuk menggoda gadis kecil ini. Tentu saja aku mengenalmu. Aku sudah mengenalmu sejak lama. Aku sudah menyukaimu sejak lama. Hah? Kamu pikir kamu siapa? Biar ku beritahu, aku punya suami. Suamiku seorang jenius yang gigih. Kalau kau berani punya ide tentangku, aku akan meminta suamiku menghajarmu. Apakah begitu? Apakah suamimu sangat berkuasa? Lin Suan merasa geli. Sen Jingkyu mendengus dingin. Tentu saja. Jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong hanya karena kamu dari ras Kilin. Biar ku beritahu, suamiku mengalahkan banyak jenius ras Kilin saat itu. Belum lagi ras Kilin, dia bahkan menghajar para jenius ras naga dan ras Phoenix. Jadi, serahkan tanduk Kilin dengan patuh. Jika kau berani punya ide tentangku, kau benar-benar mati. Jika suamimu begitu berkuasa, dimanakah dia? Lin Suan bertanya. Saat dia berbicara sampai di sini, ekspresi gadis kecil itu tiba-tiba menjadi gelap. Ya, dia seharusnya berada di alam astral pertama. Namun, dia akan segera tiba di sini. Jadi, sebaiknya kamu berperilaku baik. Ketika melihat ekspresi muram gadis kecil itu, Lin Suan tidak dapat menahan diri untuk berkata, Kiyu, R, ini aku. Sudah ku bilang jangan memanggilku seperti itu. Sen Jingkyu mendengus dingin. Namun, dia segera tertegun. Tunggu, mengapa suara ini terdengar begitu familiar? Mungkinkah saudara Lin? Tidak, ini Ki Lin. Dia jelas berbohong padaku. Sepertinya kau telah melakukan penyelidikan menyeluruh terhadapku. Kau bahkan berani meniru suara suamiku. Jika aku tidak menghajarmu hari ini, aku tidak akan bisa hidup. Gadis kecil itu mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, awan umu terbang di atasnya. Hukum langit dan bumi melonjak terus-menerus. Lin Suan menghela nafas. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa kembali ke penampilan normalnya. Jika dia ingin gadis kecil itu mempercayainya, dia hanya bisa menggunakan beberapa trik. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia ingin menguji kemajuan kultivasi gadis kecil itu baru-baru ini. Dia juga menggunakan kemampuan ilahinya untuk bertarung dengan lawannya. Keduanya saling bertukar lebih dari seribu pukulan. Lin Suan sangat terkejut. Shen Jingkyu saat ini bisa dikatakan sangat kuat. 3607. Dia berada di surga ketiga alam bijak dan memiliki segala macam hukum dan mistik. Lebih jauh lagi, tampaknya dia masih memiliki beberapa kartu truf yang belum digunakannya. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Kecepatan pertumbuhan pihak lain benar-benar mengejutkannya. Pada saat yang sama, dia juga sangat gembira. Kemajuan Shen Jingkyu adalah berita yang sangat bagus baginya. Dia tahu bahwa sudah saatnya untuk bersatu kembali dengannya, jadi dia tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia meraung ke langit. Auranya meningkat tak terhingga, dan garis-garis ki pedang melesat ke langit. Itu semua adalah pedangki yang berbentuk naga, dan mereka seperti puluhan ribu naga yang berkeliaran di antara langit dan bumi. Oh tidak, mengapa orang ini begitu menakutkan? Itu tidak benar. Mengapa kilinnya meraung? Mungkinkah itu ras yang bermutasi? Eh, itu tidak benar. Ini adalah pedangki berbentuk naga. Mengapa terlihat sangat mirip dengan pedangki milik saudara Lin? Bukankah orang ini pandai sekali meniru? Gadis kecil itu masih curiga pada awalnya, tetapi dia tercengang ketika melihat jiwa pedang naga agung. Hanya Lin Xuan yang memiliki jiwa pedang naga agung. Dia berseru, kau benar-benar saudara Lin. Benar sekali, ini aku, Kiyu, R. Lin Xuan memberitahunya beberapa rahasia yang hanya dia dan Sen Jing Kiyu yang mengetahuinya. Sen Jing Kiyu mempercayainya sepenuhnya. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Lin Xuan dan menangis. Gadis bodoh, mengapa kamu menangis? Aku di sini sekarang, bukan. Kakak Lin, aku sungguh merindukanmu. Senang sekali Anda ada di sini. Lin Xuan menghiburnya. Kemudian, gadis kecil itu menjulurkan kepalanya dari pelukan Lin Xuan. Tampak terkejut. Saudara Lin, ada apa denganmu? Mengapa kamu seorang Kiyin? Kiyu, R. tidak mengenali Anda. Huh, ceritanya panjang. Lin Xuan bercerita padanya tentang pengalamannya di Menara Kuno. Sen Jing Kiyu terkejut. Jadi begitulah yang terjadi. Anda mendapatkan harta karun Kiyin Kuno. Siapa yang mengira bahwa harta karun Menara Langit Cerah Kuno yang dibicarakan semua orang ternyata diperoleh oleh kakak Lin? Sen Jing Kiyu terkejut. Oh ya, Kiyu, R. apakah kamu tahu sesuatu tentang Peerless City? Lin Xuan bertanya. Aku tahu sedikit. Saudara Lin, kau juga di sini untuk bergabung dengan kota suci. Sen Jing Kiyu terkejut. Itu hebat. Aku juga sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian kota tanpa tanding. Kemudian, mereka berdua saling bertukar informasi. Lin Xuan menceritakan kepadanya tentang pengalamannya selama bertahun-tahun. Sen Jing Kiyu menceritakan pengalamannya kepada Lin Xuan. Lin Xuan terkejut. Ternyata karena garis keturunan Sen Jing Kiyu, dia telah bergabung dengan klan roh dan menjadi anggota klan roh. Sen Jing Kiyu adalah tubuh roh, jadi dia mampu memanipulasi kekuatan langit dan bumi untuk memperoleh kekuatan besar. Lin Xuan telah melihat ini sebelumnya. Ada suatu ras di dunia yang disebut Spirit Tribe. Garis keturunannya sangat mirip dengan Sen Jing Kiyu, tetapi tidak menentang surga. Oleh karena itu, Sen Jing Kiyu setara dengan seorang suci dalam klan spiritual. Sekarang Anda sudah ikut Spirit Rache, apakah Anda masih bisa bergabung dengan Peerless City? Lin Xuan terkejut. Kota yang tak tertandingi, kota yang tak tertandingi, kota yang tak tertandingi. Tentu saja, ada batasannya. Misalnya, Anda harus lulus ujian. Setelah Anda bergabung dengan kota suci, Anda tidak dapat bergabung dengan kota suci lainnya. Kota-kota suci ini bersaing satu sama lain. Lin Xuan mengerti setelah mendengar perkataan Huang Xiaolong. Ternyata selain kota tanpa tanding, Huang Xiaolong juga tahu tentang kota Guntur Langit. Ada juga kota suci lainnya. Masing-masing kota itu sangat besar. Mereka adalah penguasa sejati jalan kuno bintang. Hal ini dikarenakan setiap kota suci diawasi oleh seorang raja bijak. Karena Shen Jingkyu juga akan berpartisipasi dalam kompetisi kota Ushuang, Lin Xuan dan Jian Ushuang pun berangkat. Mereka menaiki perahu roh dan meninggalkan bintang pohon hijau. Mereka tidak berkultivasi sepanjang jalan. Sebaliknya, mereka berbicara tentang cinta mereka. Yang satu cantik, yang satu lagi lembut. Mereka melewati suka duka bersama. Akhirnya, suatu hari, mereka tiba di dunia lain. Dunia ini istimewa. Bintang-bintangnya tidak teratur. Sebaliknya, mereka seperti burung layang-layang. Oleh karena itu, dunia ini disebut bintang walet. Menurut Shen Jingkyu, tempat ini sangat dekat dengan kota tanpa tanding. Oleh karena itu, siapapun yang ingin mengikuti ujian kota tanpa tanding akan datang ke sini. Flying Swallow Star dianggap sebagai kekuatan tambahan dari Peerless City. Seluruh Peerless City sangat besar. Itu adalah kota yang telah dibangun oleh seorang ahli tertinggi selama puluhan ribu tahun. Itu bahkan lebih besar dari seluruh dunia. Kota itu melayang di alam semesta seperti benda raksasa. Lin Suan bisa merasakan kekuatan langit dan bumi yang mengerikan saat dia berdiri di planet angsa terbang. Ada banyak prajurit di Flying Sparrow Star dan mereka semua sangat kuat. Shen Jingkyu berkata bahwa kota tanpa tanding tidak menerima banyak murid. Mereka hanya menerima dua generasi. Kali ini mereka menerima murid generasi ketiga. Adapun kota suci lainnya, mereka memiliki sejarah panjang dan telah dihuni lebih dari sepuluh generasi. Karena Peerless City menerima murid generasi ketiga, mereka menarik banyak orang. Jika mereka bisa masuk, mereka pasti akan menjadi anggota inti kota suci. Namun, sangat sulit untuk bergabung dengan kota suci. Jika seseorang tidak menonjol dan memiliki bakat yang luar biasa, itu bukan hal yang mustahil sama sekali. Oleh karena itu, meskipun ada begitu banyak orang di dunia, jumlah orang yang dapat berhasil kurang dari satu di antara sepuluh juta. Lagipula, kota suci itu menerima murid dari seluruh penjuru alam semesta. Seluruh alam astral kedua akan gempar. Berapa banyak dunia dan jenius yang ada. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Dia terkejut. Meskipun begitu, dia memiliki keyakinan penuh pada dirinya sendiri. Setelah Sen Jingkyu turun, dia bertanya-tanya dan merasa terkejut. Saudara Lin Suan, kita datang di waktu yang tepat. Ku dengar proyeksi langit ke-9 sudah diproyeksikan. Kita bisa pergi dan mengalaminya nanti. Proyeksi langit ke-9, apa itu? Lin Suan bertanya. Sen Jingkyu berkata, itulah isi ujiannya. Ku dengar kota tanpa tanding akan menggunakan surga ke-9 sebagai ujiannya. Hanya mereka yang dapat melangkah ke surga ke-9 yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian tersebut. Lin Suan memiliki pemahaman kasar tentang ujian tersebut. Itu seharusnya merupakan penyaringan. Terlalu banyak orang yang mengikuti ujian. Oleh karena itu, mereka harus mengeliminasi sebagian besar dari mereka dan mempertahankan yang terbaik untuk penyaringan lebih lanjut. Lin Suan tidak asing dengan praktik ini. Namun, dia sangat penasaran dengan surga ke-9. Saya tidak tahu seperti apa. Bagaimana kalau kita pergi dan melihatnya? Baiklah, tapi ini hanya proyeksi sekarang. Kita seharusnya bisa merasakannya secara kasar. Selanjutnya, mereka berdua menerobos kehampaan dan meninggalkan planet terbang angsa. Mereka tiba di alam luar dan terbang ke timur selama sekitar setengah hari. Mereka melihat bayangan besar di depan mereka. Tingginya puluhan ribu mil dan auranya mengerikan. Seolah-olah telah membuat lubang di langit. Ini seharusnya proyeksi dari langit ke-9. Langit ke-9 yang sebenarnya ada di atas. Mari kita pergi dan merasakannya. Lin Suan terkejut. Sungguh tekanan yang mengerikan. Orang bijak biasa tidak dapat menahannya sama sekali. Dia melihat ada banyak orang di sekitar dan bersiap untuk merasakannya terlebih dahulu. Seorang suci surga pertama tidak akan mampu berdiri di sini, apalagi bergerak maju. Lin Suan menduga bahwa untuk masuk, seseorang harus setidaknya berada di surga kedua. Jika seseorang ingin mendapatkan hasil yang baik, seseorang harus berada di surga ketiga atau ke-empat. Itu sungguh mengejutkan. 3.608 Di alam astral pertama, mampu menjadi seorang suci sudah merupakan seorang jenius yang tak tertandingi. Namun di alam astral kedua, tidak ada apa-apa. Misalnya, Diling sudah menjadi ahli lapisan surgawi ke-4 akhir. Seharusnya ada banyak jenius lainnya juga. Dan mereka hanya mereka yang berpartisipasi dalam penilaian. Mereka yang sudah menjadi murid kota suci, seberapa mengerikan mereka. Dia teringat pada Lei Qianzong dan yang lainnya lagi. Kembali ke alam astral pertama, dia sudah terkejut. Sekarang nampaknya Lei Qianzong mungkin berada di dasar kota suci guntur surgawi. Para jenius sejati di kota suci seharusnya seperti Fuhong Ye, yang mampu menindas seorang suci kecil sendirian. Memikirkan hal ini, Lin Suan mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Dia harus bergabung dengan kota Wushuang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, mari kita coba. Keduanya terbang dengan cepat. Begitu mereka memasuki proyeksi hitam, mereka merasakan tekanan. Namun, Lin Suan dan Shen Jingkyu sama-sama ahli. Tekanan ini tidak terlalu menjadi ancaman bagi mereka. Mereka terbang sejauh puluhan ribu mil. Lin Suan merasakan tekanan semakin membesar. Shen Jingkyu yang berada di sampingnya juga berkeringat. Lin Suan berhenti dan bertanya. Tidak apa-apa. Shen Jingkyu melirik Lin Suan dan cemberut. Kakak Lin, fisikmu terlalu kuat. Tidak terpengaruh sama sekali. Lin Suan tertawa. Kamu juga tidak sederhana. Terakhir kali, kita bertarung lebih dari seribu gerakan dan kita seimbang. Selain itu, saya seorang kultifator tubuh, jadi fisik saya kuat. Anda harus tahu ini. Apa yang Anda miliki adalah spesialisasi tubuh roh, bukan dalam pertahanan, tetapi dalam aspek lainnya. Anda pasti memiliki banyak kartu truf yang belum Anda gunakan. Hei hei, kamu tahu maksudku. Shen Jingkyu tertawa. Memang, tubuh ilahi sembilan yang merupakan tipe yang memiliki pertahanan kuat, tetapi tubuh rohnya mengambil jalan yang berbeda. Saudara Lin, mengapa kita tidak berkompetisi dan melihat siapa yang dapat mencapai lapisan surgawi ke sembilan yang sebenarnya terlebih dahulu? Yang kalah harus menyetujui permintaan tersebut. Berbicara tentang ini, dia mengedipkan matanya dengan imut. Oke, Lin Suan tertawa. Dia juga memiliki hati seperti anak kecil. Keduanya berubah menjadi aliran cahaya dan bergerak maju mundur dengan kecepatan tinggi. Lin Suan sama sekali tidak menggunakan hukum apapun. Fisiknya sangat kuat. Sepanjang jalan, tekanan menghantam tubuhnya, tetapi tidak menimbulkan riak apapun. Di sisi lain, Shen Jing Kiu menggunakan kemampuan ilahi nomologis. Awan keberuntungan berwarna ungu muncul di tubuhnya dan mengelilinginya. Dia langsung menolak tekanan itu. Kecepatan keduanya sangat cepat. Lin Suan terkejut. Benar saja, mereka punya beberapa trik tersembunyi. Dia berkata, Berbicara sampai di titik ini, dia menghentakkan kakinya, dan cahaya terang keluar dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti matahari. Kecepatannya berlipat ganda sekali lagi. Shen Jing Kiu membentuk segel dengan jari-jarinya. Ki ungu datang dari timur. Sebagai tubuh roh, dia dapat memobilisasi kekuatan langit dan bumi jauh lebih efisien daripada yang lain. Tekanan di sekelilingnya justru dimobilisasi olehnya dan diubah menjadi kekuatannya sendiri. Hasilnya, kecepatannya menjadi dua kali lipat. Kecepatan keduanya sungguh terlalu cepat. Dimanapun dia berbicara, beberapa orang sangat terkejut. Apakah itu hanya embusan angin yang bertiup lewat? Akhirnya, mereka berdua berhenti. Tempat ini sudah sangat tinggi. Lingkungannya kacau, dan di atasnya terdapat sembilan langit yang saling tumpang tindih. Itu membuat orang merasa hormat dalam sekejap. Sungguh aura yang mengerikan. Mereka berdua berdiri di depan sembilan surga. Mereka tidak bisa melangkah lebih jauh. Ini adalah tempat ujian yang sebenarnya. Namun, mereka hanya bisa menonton sekarang. Pada dasarnya tidak ada seorang pun di sana, kecuali mereka berdua. Keduanya merasakannya sejenak dan ingin pergi. Namun, pada saat ini, suara robekan udara terdengar lagi dari belakang. Seseorang datang. Sen Jingkyu terkejut dan menoleh untuk melihat. Apakah itu ahli lainnya? Pada saat berikutnya, dia tercengang. Orang-orang di belakangnya juga tercengang. Periyu. Sen Jingkyu menampakkan ekspresi terkejut. Orang yang datang dari belakang adalah Yusiki. Ada beberapa orang di sampingnya. Yusiki menatap Sen Jingkyu dengan ekspresi terkejut. Gadis suci dari Klan Roh. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar ada di sini. Terlebih lagi, ada seseorang di sampingnya. Seorang pria. Gadis suci dari Klan Roh ini juga memiliki kecantikan yang tiada taraf. Dia sangat terkenal di alam astral kedua. Reputasinya tidak kalah dengan dirinya. Terlebih lagi, beredar rumor bahwa pihak lainnya juga sangat cantik dan tidak pernah dekat dengan pria. Apa yang sedang terjadi? Apakah pria ini juga dari Klan Roh? Namun, saat dia melihat lelaki itu berbalik, dia tertegun. Itu kamu. Bagaimana ini mungkin? Dia sangat terkejut karena dia menemukan bahwa orang ini tidak lain adalah Lin Suan. Dia tidak asing bagi Lin Suan karena dia baru saja menyelamatkannya. Apalagi dia telah meninggalkan Klan Hujan. Kenapa dia ada di sini, dan bersama gadis suci dari Klan Roh? Itu sungguh tidak masuk akal. Yusiki terkejut, tetapi ekspresi orang-orang di sampingnya menjadi gelap. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Jelas, niat membunuh ini ditujukan pada Lin Suan. Shen Jingkyu juga terpana oleh pemandangan ini. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang ini menargetkan kakak Lin. Dalam sekejap, dia juga mengerutkan kening. Lin Suan juga tercengang. Musuh memang harus bertemu di jalan yang sempit. Dia tidak menyangka akan bertemu musuh hanya dengan datang untuk melihat sembilan surga. Di depannya tidak hanya Yusiki, tetapi juga adik laki-lakinya, Yukianya, dan beberapa tuan muda lainnya. Zhan Yunfei juga ada di antara mereka. Pada saat ini, ekspresi Zhan Yunfei sangat dingin. Sebenarnya, dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak bisa melupakan bahwa dia pernah dipukuli oleh orang ini terakhir kali. Tentu saja, dia yakin bahwa orang ini telah menyergapnya. Dengan kekuatannya yang sebenarnya, dia tidak lebih lemah dari orang ini. Sialan, aku ceroboh terakhir kali. Kali ini, kau pasti akan mati. Haha, kamu tahu bahwa kamu adalah pecundang, tetapi kamu masih berani menyombongkan diri seperti ini. Lin Suan menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Berkultifasilah selama seribu tahun lagi, lalu datanglah temui aku lagi. Sialan, apakah kau berani melawan aku sekarang? Zhan Yunfei melangkah maju, matanya merah. Namun, Lin Suan tidak melangkah maju, tetapi Shen Jingkyu yang maju. Dia berkata dengan dingin. Apa, kamu akan menyerang kakak Lin ku? Apa, kakak Lin? Zhan Yunfei tercengang. Banyak orang menarik napas dalam-dalam. Bahkan Yusiki dan Yukianye mengerutkan kening. Alamat yang begitu intim menunjukkan bahwa hubungan mereka tidak biasa. Tapi bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Mereka sangat jelas tentang latar belakang Lin Suan. Lin Suan datang dari alam astral pertama, dan baru saja tiba. Bagaimana dia bisa mengenal gadis suci dari Sukuroh? Dan hubungan mereka begitu dekat sehingga mereka hampir menjadi gila. Zhan Yunfei juga linglung. Dia tidak menyerang, hanya mendengus dingin. Bagaimanapun, dia adalah gadis suci dari Sukuroh. Dia memiliki status bangsawan. Dia tidak berani menyerangnya dengan enteng. Namun matanya menyala karena marah. Dia sangat cemburu. Berengsek, ada apa dengan bocah nakal ini? Mengapa dia kenal gadis suci dari Sukuroh? Sialan, sial sekali. Mengapa bocah nakal ini begitu beruntung dengan wanita? 3609. Pertama, Yusiki, yang sangat dekat dengannya. Untungnya, mereka menjadi musuh. Namun, siapa yang mengira bahwa kecantikan yang tak tertandingi seperti gadis suci dari klan Roh akan bersamanya? Trik macam apa yang dimiliki bocah nakal ini hingga membuat gadis cantik yang tiada taraf jatuh cinta padanya? Mereka benar-benar ingin menangkapnya dan mengambil jiwanya. Sekalipun mereka tidak bisa menempuh ilmu beladiri yang tiada taraf, mereka merasa nyawa mereka tidak akan sia-sia jika bisa mendapatkan sosok cantik yang tiada taraf seperti dia. Jangan khawatir, meskipun kamu tidak datang, orang ini tidak akan bisa mengalahkanku. Dia kalah dariku. Sungguh, aku tahu bahwa Saudara Lin adalah yang terkuat. Bagaimana mungkin orang-orang ini bisa menjadi tandinganmu? Zhan Yunfei dan yang lainnya sangat marah hingga ingin muntah darah. Sial, mereka ditampar begitu saja. Dan mereka bahkan tidak bisa melawan. Huff! Itu serangan diam-diam. Jika aku bertarung dengan serius, dia sama sekali tidak akan bisa menandingiku. Zhan Yunfei menggertakkan giginya. Bocah, kalau kau punya kemampuan, jangan bersembunyi di balik wanita. Keluarlah dan bertarunglah denganku. Aku akan membuktikan kepadamu seberapa kuatnya aku. Iya, gadis suci, Bocah ini datang dari alam astral pertama. Dia pembohong. Dia ingin menipu klan Yu kita sebelumnya, tapi kami mengetahuinya. Aku tidak menyangka dia akan menipumu lagi. Kamu tidak bisa ditipu olehnya. Yuqianye berkata cepat. Dia menatap Senjingkyu dengan tatapan berapi-api. Senjingkyu, baik dari segi penampilan, identitas, maupun status, tidak kalah dari saudara perempuannya. Bahkan, dia jauh lebih menonjol daripada saudara perempuannya. Hal ini membuat Tuan Muda Klan Yu sangat tersentuh. Namun, Senjingkyu marah. Kamu pembohong. Seluruh keluargamu pembohong. Ini adalah saudaraku Lin. Ini adalah suamiku. Bagaimana mungkin dia bisa berbohong? Sambil berbicara, Senjingkyu memeluk lengan Lin Xuan. Di sisi lain, Yuqianye, Zhan Yunfei, dan yang lainnya tercengang. Sial, kedua belah pihak telah mengonfirmasi hubungan mereka. Peri yang baik hati direnggut oleh seorang bocah nakal. Hati mereka hancur. Perlu diketahui bahwa ada beberapa wanita cantik yang terkenal di alam astral kedua. Yu Shiki adalah salah satunya. Senjingkyu juga salah satunya. Namun kini, hati si cantik tak tertandingi itu telah dimiliki orang lain. Mereka hampir menjadi gila. Ayo, saudara Lin. Jangan ganggu orang-orang jahat ini. Senjingkyu menarik tangan Lin Xuan, dan mereka berdua meninggalkan sisi Yuqianye. Hal ini membuat wajah semua orang berubah menjadi hijau. Sialan, sialan. Saya tidak percaya. Tidak, dia harus mencari kesempatan untuk membunuhnya. Zan Yunfei dan yang lainnya menggertakkan gigi. Bahkan Yu Shiki mengerutkan kening. Ekspresinya sangat tidak senang. Ia merasa diabaikan. Tidak ada seorang pun yang berani mengabaikan kecantikannya, tetapi hari ini ada seseorang yang melakukannya. Terlebih lagi, orang ini pernah menyelamatkan hidupnya. Jangan khawatir, kakak, bocah nakal itu pasti tidak akan hidup lama. Seseorang akan membunuhnya. Yu Kiyanye berkata dari samping. Di sisi lain, Shen Jingkyu dan Lin Suan telah meninggalkan surga ke-9 dan kembali ke planet Feiyan. Mereka menemukan sebuah lembah dengan gunung, air, dan urat spiritual untuk ditinggali sementara waktu. Tentu saja, rumah Gua Sangu bukanlah tempat untuk ditinggali sembarangan. Shen Jingkyu telah menghabiskan sejumlah besar uang untuk membelinya. Saat ini, setiap jengkal tanah di planet Feiyan harganya sangat mahal. Mereka yang tidak punya uang hanya bisa tinggal di luar angkasa yang dingin. Di lembah, Lin Suan dan Shen Jingkyu sekali lagi menjalani hidup mereka sebagai suami istri. Dapat dikatakan bahwa mereka hidup seperti dewa. Namun, mereka tidak tahu bahwa ada berita tentang mereka yang menyebar dengan cepat. Dan orang yang menyebarkan berita itu adalah Yu Kiyanye. Setelah Yu Kiyanye dan yang lainnya kembali dari surga ke-9, mereka merasa tidak bisa bersikap pasif. Mereka harus memikirkan cara untuk membuat masalah. Akan lebih baik jika mereka bisa meminta orang lain untuk melakukan pekerjaan kotor itu. Oleh karena itu, mereka menyebarkan segala macam berita. Tahukah kamu, gadis suci dari Sukuro sudah memiliki seorang suami? Apa? Tidak mungkin, gadis suci dari Sukuro itu semurni es dan secantik batu giyok. Dia dikejar oleh banyak orang jenius namun tidak berhasil. Bagaimana dia bisa punya suami? Ya, benar. Konon katanya ada yang melihat mereka berdua berpegangan tangan. Siapa itu? Mungkinkah seseorang dari Sukuro? Tidak. Konon katanya datangnya dari alam astral pertama. Apa? Sampah dari alam astral pertama? Para jenius dari dua alam astral itu sangat marah. Di mata mereka, orang-orang dari alam astral pertama adalah sampah. Mereka sama sekali tidak peduli dengan mereka. Hanya mereka yang berasal dari dua alam astral yang layak mendapatkan kecantikan tak tertandingi seperti Senjingkyu. Tetapi saat ini, ada seseorang dari alam astral pertama yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Huff. Aku ingin melihat semut mana yang berani bersikap sombong seperti itu. Tangkap dia dan bunuh dia. Gadis suci dari Sukuro bukanlah seseorang yang bisa didekati oleh katak manapun. Jangan khawatir, kita pasti bisa membunuhnya. Anak itu sangat lemah. Konon katanya dia baru mencapai tahap second heaven sage. Apa? Seorang sage surga kedua yang awal memenuhi syarat? Sialan. Kupikir mereka yang bukan sage surga keempat bahkan tidak akan bisa melihat wajah sang dewi. Dia hanya sage surga kedua. Bagaimana dia bisa mendapatkan perlakuan istimewa seperti itu? Sial. Dia pasti sedang mempraktikkan teknik kultivasi jahat. Iya, dia mungkin menggunakan jiwanya untuk mengendalikan gadis suci. Tidak, kita harus menangkapnya dan mencabik-cabiknya. Banyak sekali orang yang berteriak histeris. Orang-orang ini menjelajahi dunia, ingin bertarung sampai mati dengan pihak lain untuk menyelamatkan wanita yang tersisa. Peristiwa ini menimbulkan kegaduhan, bahkan sampai didengar oleh anggota Sukuroh lainnya. Wajah mereka juga dipenuhi dengan keterkejutan. Saintes mereka punya suami. Lelucon macam apa ini? Bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Terlebih lagi, dia adalah seseorang dari alam astral pertama. Mungkinkah gadis suci mengalami kecelakaan di luar? Mereka langsung menjadi gugup. Namun kemudian mereka berpikir ada sesuatu yang salah. Gadis suci mereka sangat berbakat dan kuat. Terlebih lagi, dia punya banyak kartu truf. Jika sesuatu terjadi pada gadis suci, merekalah yang pertama kali mengetahuinya. Tetapi sekarang, mereka tidak menerima kabar apapun. Namun apa yang terjadi? Siapa yang menyebarkan rumor tersebut? Tidak, mereka harus mencari tahu di mana Senjingkyu berada. Seorang ahli memerintahkan. Gadis suci adalah harapan Sukuroh. Mereka tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Senjingkyu. Dalam sekejap, orang-orang ini tergoda. Tak lama kemudian, mereka mengunci sebuah lembah dan segera bergerak keluar. Orang-orang dari Sukuroh sangat cantik. Para pria tampan, para wanita cantik, dan mereka memiliki aura spiritual. Begitu mereka muncul, kekuatan langit dan bumi akan melonjak. Oleh karena itu, orang-orang dari Sukuroh menjadi pusat perhatian kemanapun mereka pergi. Ketika orang-orang dari Sukuroh berangkat menuju lembah, mereka segera memberitahu yang lain. Lihat, itu orang-orang dari Sukuroh. Mereka sudah sampai. Jelas mereka sudah diberitahu oleh berita itu. Mereka akan mencari gadis suci, kan? Ikuti mereka. Mereka pasti akan menemukan gadis suci. Iya, mari kita semua pergi dan melihat apakah rumor ini benar. Orang-orang ini mengikuti satu demi satu. Ketika orang-orang dari Sukuroh melihat ini, wajah mereka berubah. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk menyembunyikannya. Mereka hanya bisa mempercepat. Lembah bunga gugur. Sungguh indah. Ada berbagai macam kelopak bunga di dalamnya. Seperti surga di bumi. Di antara kelopak bunga itu, ada seorang gadis muda. Dia bagaikan peri yang memetik bunga. Namun tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening. 3610. Pada saat berikutnya, dia pindah ke seberang lembah. Tak lama kemudian, dia melihat sekelompok orang telah mendarat di lembah. Mengapa kamu di sini? Sen Jingkyu mengerutkan kening. Dia tahu orang-orang ini dari Sukuroh. Namun, dia tidak memiliki hubungan baik dengan orang-orang ini. Oleh karena itu, dia terkejut mereka ada di sini. Meskipun dia juga merupakan tubuh roh dan tubuh roh bawaan, dia tetap saja orang luar. Namun, bentuk tubuh dan garis keturunannya sangat mirip dengan Sukuroh. Bahkan, dia lebih kuat dari kebanyakan dari mereka. Oleh karena itu, dia diberi gelar orang suci oleh Sukuroh. Akibatnya, para gadis muda suku itu menjadi sangat cemburu. Mereka selalu berbuat jahat. Namun, Sen Jingkyu cerdas dan kuat. Selain itu, dia dilindungi oleh banyak tetua dari Sukuroh. Oleh karena itu, tidak terjadi apa-apa. Sekarang setelah sesuatu yang besar itu terjadi, mereka tentu saja ada di sini untuk bersuka cita. Jika mereka beruntung, mereka mungkin dapat menghancurkan reputasi Sen Jingkyu dan membuatnya jatuh dari posisi orang suci. Kakak, tahukah kamu kalau kamu sedang dalam masalah besar? Seorang wanita dengan sosok mempesona berkata dengan suara lembut. Dia dipanggil Ling Lian Hua. Dialah orang yang paling menentang Sen Jingkyu. Dia merasa bahwa jika Sen Jingkyu tidak datang, dialah yang akan menjadi orang suci. Oleh karena itu, dia merasa bahwa Sen Jingkyu telah merebut posisinya. Masalah. Masalah apa yang saya alami? Sen Jingkyu penasaran, apakah wanita ini salah minum obat hari ini? Biasanya, dia tidak berani memprovokasinya. Mengapa dia berani datang hari ini? Saudariku yang baik, bukankah kamu agak terlalu lambat dalam memahami? Apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi dalam dua hari terakhir? Ling Lian Hua tercengang. Ia mengira Sen Jingkyu telah membuat banyak alasan. Ia tidak menyangka Sen Jingkyu sama sekali tidak tahu. Memikirkan hal ini, dia mencibir dalam hatinya. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mati kali ini. Dia tertawa. Tahukah kamu bahwa ada rumor di luar sana bahwa kamu bersama seorang pria? Mengapa kamu memanggilnya suamimu? Katakan padaku, ini penghinaan besar terhadap reputasi Sukuroh. Ia, Anda tidak tahu betapa berlebihannya rumor yang beredar di luar. Mereka mengatakan bahwa pria itu hanya berada di surga kedua dan merupakan sampah. Mereka bahkan mengatakan bahwa dia berasal dari alam astral pertama. Rumor macam apa itu? Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi seorang jenius? Sebagai gadis suci, Anda mewakili rasroh, jadi Anda harus berpikir dua kali sebelum bertindak. Kebanyakan orang yang datang adalah wanita dari rasroh. Tentu saja, ada juga beberapa pria. Mereka semua adalah adik laki-laki atau kakak laki-laki dari orang-orang ini. Mereka datang ke sini untuk bersorak. Mereka semua menunggu jawaban Sen Jingkyu. Lembah itu dipenuhi orang-orang. Mata banyak orang bersinar saat mereka menggunakan berbagai teknik mata, formasi, dan senjata untuk mengamati pertempuran. Apa yang terjadi? Apakah benar-benar ada seorang pria yang bersembunyi di dalamnya? Namun, dengan kedatangan spirit Rache, kebenaran akan segera terungkap. Sen Jingkyu menghela nafas lega. Dia pikir sesuatu yang besar telah terjadi. Bukankah itu hanya rumor? Hari itu, dia tidak menyembunyikan apapun dari Lin Suan, dan mereka bahkan bertemu Yusiki dan yang lainnya di dekat surga ke-9. Dengan hubungan antara kedua belah pihak, bagaimana mungkin keluarga Yu tidak mempermasalahkan hal ini? Tidak diragukan lagi, berita tersebut dirilis oleh keluarga Yu. Tujuannya adalah menargetkan Lin Suan. Aku tahu apa yang kalian bicarakan. Saudari-saudari, apakah ada hal lain? Jika tidak, silakan pergi. Aku masih harus berkultivasi. Aku masih harus mengikuti ujian kota suci dua hari lagi. Sen Jingkyu tidak menunjukkan emosi apapun. Semua orang gempar. Namun, Ling Lian Hua dan yang lainnya menggertakkan gigi mereka. Sialan, kenapa kau berpura-pura? Mari kita lihat bagaimana kau akan menjadi gadis suci sekarang. Namun, pada saat berikutnya, mereka tercengang. Mereka melihat Sen Jingkyu berbalik dan pergi, berjalan menuju lembah. Dia tampak tidak peduli dengan mereka. Sial, dia benar-benar mengabaikan mereka. Sialan, kalau bukan karena perlindungan leluhur tua, kau tak akan ada di tempatmu saat ini. Orang-orang ini menjadi gila. Para pria di samping mereka pun mencibir dan berjalan keluar. Gadis suci, sikap macam apa ini? Kami sangat peduli dengan reputasi rasroh, tetapi kamu tidak peduli. Jangan lupa bagaimana kami, Spirit Rache, telah memperlakukanmu. Sebagai gadis suci, bukankah seharusnya Anda melakukan sesuatu untuk kami? Benar juga? Atau kau sungguh menyembunyikan seseorang di lembah ini? Jika memang ada pria, biarkan dia keluar. Aku ingin melihat metode apa yang dia gunakan untuk menyihirmu, gadis suci. Benar, orang itu telah melakukan kejahatan. Kita akan mencabik-cabiknya. Gadis suci, kau tak perlu takut. Bersama kami, kau tak akan terancam. Diam, Sen Jingkyu sangat marah. Orang-orang ini terus memanggilnya sampah. Mereka pikir dia siapa. Di matanya, orang-orang ini bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut Lin Suan. Di sisi lain, Ling Lian Hua dan yang lainnya terkejut. Mereka belum pernah melihat Sen Jingkyu marah. Mereka tidak menyangka dia akan memarahi mereka karena seorang laki-laki. Seketika wajah mereka menjadi gelap. Di sisi lain, Sen Jingkyu berkata dengan dingin. Karena kalian tahu bahwa aku adalah gadis suci dari rasroh, sebaiknya kalian bersikap baik di hadapanku. Sebagai gadis suci, aku dapat mewakili seluruh rasroh untuk menghukumu. Jadi, jangan berlebihan. Aku tidak ingin berkelahi denganmu, tetapi jangan salahkan aku karena bersikap kasar jika kamu mendesakku terlalu jauh. Sen Jingkyu tahu bahwa dia adalah orang luar. Oleh karena itu, meskipun dia adalah gadis suci, dia tidak pernah marah kepada siapapun. Tujuannya sederhana. Dia ingin berkultivasi dan mengikuti jejak Lin Suan menuju puncak seni bela diri. Namun sekarang, orang-orang ini menghina Lin Suan. Dia tidak tahan lagi. Bahkan jika tuan-tua ingin menghukumnya, dia akan memberi mereka pelajaran hari ini. Di sisi lain, Ling Lian Hua dan yang lainnya juga sama terkejutnya. Mereka tidak percaya bahwa Sen Jingkyu akan kehilangan kesabarannya. Terlebih lagi, dia tampak seperti akan bertarung. Untuk sesaat, mereka merasa gelisah. Mereka belum pernah melihat gadis suci mereka dalam keadaan seperti itu. Kiwer, di mana kelopak bunga yang kau petik? Mengapa mereka belum ada di sini? Aku sudah membuat minuman anggur. Aku hanya menunggumu meminumnya. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari lembah. Saat suara itu keluar, Ling Lian Hua dan yang lainnya di lembah tercengang. Ada seseorang. Ada seseorang di lembah itu. Lebih jauh lagi, itu suara seorang pria. Setelah menggali langit, benar-benar ada seorang pria yang tersembunyi di lembah ini. Berita itu menyebar seperti api yang membakar hutan. Pikiran Ling Lian Hua dan yang lainnya menjadi kosong. Sejujurnya, mereka mengira itu hanya rumor. Mereka siap untuk menekan Sen Jingkyu. Namun mereka tidak menyangka akan melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Sen Jingkyu benar-benar bersama pria lain. Siapa dia? Apakah dia sampah seperti yang diisukan? Mereka mengamati lembah itu dengan saksama. Tak lama kemudian, mereka melihat seorang pria berjalan keluar dari lembah itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.